Penyakit ginjal Banyak sekali keyakinan yang muncul di tengah masyarakat, contohnya kurang minum air putih bisa bikin gangguan ginjal, kemudian kebanyakan duduk juga minum sambil berdiri juga bisa bikin gangguan ginjal. Nah, sebetulnya apa fungsi ginjal ini dok dan apa saja faktor yang bisa membuat gangguan pada ginjal? Ya, kita tahu bahwa ginjal kita itu normalnya dua, kiri kanan sebesarnya seperti gegaman tangan kita ini. Masing-masing orang lain-lain ya, tapi rata-rata sama. Nah, kurang lebih sekitar 8,5 sampai 10,5 cm itu besarnya ginjal. Nah, fungsi ginjal ini ternyata sangat banyak sekali. Satu, membersihkan sampah-sampah yang kalau ditumpuk akan menjadi racun untuk tubuh kita. Sampah habis makanan, jadi hasil metabolisme. Kemudian mengontrol cairan, pembuangan lewat kencing. Nah, itu juga salah satunya fungsinya. Selain itu, dia mengeluarkan hormon yang dapat membentuk sel darah merah, yaitu hormon eritopoidin. Selain itu, dia mengontrol tekanan darah, kemudian menyelaraskan keasaman dan basah dari tubuh kita. Selain itu juga, dia berfungsi membersihkan elektrolit seperti garam-garam di dalam tubuh kita. Jadi, mengontrol. Yang kelebihan dibuang, yang kekurangan nanti diasup dari tubuh kita. Nah, ini fungsi-fungsi yang banyak sekali dari ginjal. Masih banyak lagi fungsi yang lain ya. Nah, yang beda tadi, yang duduk lama. Kenapa duduk lama bisa menyebabkan sakit ginjal? Itu duduk lama artinya dia mungkin tidak buang air kecil. Jadi, kencingnya itu tertampung di dalam kandung kemih. Nah, kandung kemih ini kan airnya tidak cair biasa, tapi ada sampah-sampahnya juga. Nah, sama-sampah itu mengendap, maka bisa terjadi batu. Nah, ini bukan penyakit ginjal yang dikatakan orang sakit ginjal cuci darah, tapi ini terjadinya pembentukan batu atau juga bisa infeksi. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan gangguan ginjal? Karena masyarakat itu menganggapnya kalau gangguan ginjal itu sakit di pinggang, atau sulit bekemih, atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya gangguan ginjal itu adalah bagaimana fungsi ginjal itu tidak bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Oke. Dimana fungsi tadi sudah banyak sekali saya jelaskan, yang paling banyak atau paling sering sekali adalah fungsi membersihkan tubuh ini. Sehingga kalau terjadi gangguan ginjal, bahkan sampai terjadi penyakit ginjal, perusakan ginjal, maka orang itu harus menjalani cuci darah. Yang dikatakan cuci darah atau hemodialisis. Ini yang sebenarnya adalah gangguan atau penyakit ginjal. Nah, kalau tadi saya katakan dia batu atau infeksi alur kemih, itu memang iya genginjal, tapi itu tidak terlalu kita khawatirkan sekali, karena bisa kita tangani dengan baik, dan tidak bisa berlanjut komplikasi sampai terjadi gangguan ginjal dan gangguan fungsi ginjal tadi. Kalau begitu, gangguan ginjal ini gejalanya tergantung penyebabnya. Misalnya kalau batu, gejala seperti ini. Iya, bisa. Tapi yang jelas, gangguan ginjal atau sampai terjadi penyakit ginjal atau penyakit ginjal kronik, di mana fungsi ginjalnya tidak bisa melakukan fungsi tadi, itu juga tidak bergejala awalnya. Dia hanya bisa kita deteksi pada saat awal itu dengan ada pemeriksaan-pemeriksaan. Makanya buat masyarakat, sebaiknya dilakukanlah pemeriksaan rutin. Minimal mungkin dua tahun sekali atau tiga tahun sekali, kalau tidak ada apa-apa ya. Kalau misalnya ada gangguan yang lain, bisa satu tahun sekali atau enam bulan sekali. Itu perlu. Nah, pemeriksaan apa yang paling gampang, paling mudah, paling murah, dan bisa dilakukan oleh kapan saja? Itu pemeriksaan kencing. Purin ya? Sederhana, iya. Tapi ternyata hasilnya itu bisa membantu kita menganalisis kemungkinan adanya gangguan ginjal. Penyebabnya apa sih seseorang yang bisa mengalami gagal ginjal? Banyak sekali sebenarnya penyebab gagal ginjal ya. Yang pertama-pertama yang saya jelaskan di sini, penyebab paling banyak di Indonesia itu adalah penyakit darah tinggi. Jadi orang yang terkena darah tinggi, apabila tekanan darahnya tidak dikontrol, maka tekanan darah yang tinggi ini akan merusak ginjalnya. Karena aliran darah ke ginjal sangat tinggi, dan itu akan merusak sel-selnya. Yang kedua adalah penyakit kencing manis, yang gulanya tidak terkontrol, gulanya akan banyak nempel-nempel di sel-sel ginjal, di pembuluh darah, sebagainya, hingga terganggu aliran dan terganggu sel ginjalnya dan rusak. Yang lainnya penyebabnya sama seperti hal yang pertama. Ada batu, batu bisa merupakan sembatan, bisa juga menyebabkan infeksi, ada prostat, ada kanker, ada gangguan ginjal yang bawaan atau turunan. Misalnya ada polikistik di ginjal tersebut, kista ya, kista. Itu memang kalau secara normal, ya biasa, memang bawaan, tidak ada masalah, tapi lama-kelamaan kalau dia membesar dan banyak-banyak merusak sel ginjal sekitarnya. Nah, selain itu, masih banyak yang lain, seperti juga penyakit lainnya, kencing manis, tadi ya sudah saya jelaskan, darah tinggi, dan autoimun, seperti SLE, kemudian ada gangguan autoimunan RTA, kemudian Giltal Man Syndrome, Barter Syndrome, dan lain sebagainya. Gejalanya apa dok, gejala ketika seseorang mengalami gagal ginjal? Ya, kalau awal biasanya belum bergejala, makanya saya bilang periksa urin, periksa darah, dan sebagainya. Kalau sudah bergejala, berarti sudah terjadi kerusakan yang cukup besar, yaitu seperti bungkak, sesak nafas, HB-nya rendah, pucet, atau lemes, capek, sering, sehingga banyak mereka mengkonsumsi suplemen-suplemen supaya badannya tetap segar dan sehat. Ini harus kita perhatikan, memang ada beberapa stigma di rumah masyarakat, fenomena di masyarakat, bahwa orang yang mengkonsumsi minuman-minuman penyegar, itu akan terjadi gangguan ginjal. Tapi juga bisa juga sebaliknya, karena mungkin sudah terjadi gangguan ginjal, maka dia perlu mengkonsumsi suplemen tersebut supaya badannya tidak lelah, tidak cepat capek, segar, itu saja. Nah, kalau yang karena minuman itu, kemungkinan minuman ini sangat pekat dan juga mempunyai zat-zat yang akan merusak kebayang ginjal, itu terjadilah kerusakan ginjal. Dok, apakah setiap orang yang sudah mengalami gangguan ginjal harus menjalani cuci darah? Jadi, namanya gangguan ginjal itu ada beberapa tahap, yaitu ada tahap 1, 2, 3, 4, 5. Di tahap 3 ini memang terbagi 2 lagi, A dan B. Nah, kapan dia cuci darah? Apabila dia mencapai di tahap 5. Tahap 5 dan sudah terjadi, kondisi-kondisi yang memang harus memerlukan terapi pengganti ginjal namanya untuk membuang sampah-sampah yang mengganggu kesehatannya tadi, beracun tadi. Nah, itu yang harus dia melaksanakan cuci darah. Artinya ginjalnya sudah tidak mampu lagi mengerjakan tugasnya tadi. Nah, pada kondisi yang masih akut, kondisi yang awal pun pada saat dia sangat tinggi sekali, itu bisa juga dilakukan cuci darah. Tapi setelah dicuci beberapa kali, tiba-tiba ginjalnya masih ada perbaikan, masih akut ya, masih awal ya, itu dia akan kembali biasa. Mungkin tidak perlu cuci darah dulu, tapi pada suatu saat dia akan pasti akan kembali cuci darah. Tip supaya masyarakat terhindar dari penyakit ginjal, dan kalau misalnya sudah mengalami gangguan ginjal, apa yang mesti dilakukan supaya tidak menjadi gagal ginjal? Jadi pertama, kita mengurangi makanan-makanan yang bisa membuat resiko terjadi penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan penyakit ginjal. Contoh darah tinggi tadi, sama ya, garam dikurangin, kemudian kolesterol, lemak, dan sebagainya, kecing manis, gula juga dikurangin. Kemudian konsumsi air yang cukup di sini, bukan berlebihan dan juga tidak kekurangan. Minimal berapa liter? Patokan antara 2-3 gelas sehari. Itu minimal. Yang baik, yang ideal itu adalah sekitar 1.500 sampai 2 liter, sesuai dengan berapa badan kurang lebih 50, 60, atau 70 kilo. 8 gelas dok ya? Terus kalau misalnya agak berlebih sedikit, ya mungkin 2.500. Atau misalnya dia pada saat itu banyak sekali keluar keringat, tidak ketahuan ya, berarti dia harus mengonsumsi lebih banyak lagi cairan, supaya membersihkan sampah-sampah yang habis bekerja tadi. Itu tujuannya. Nah, yang terakhir adalah tips bahwa cuci darah itu bukan mengobati penyakit ginjal, tapi menggantikan fungsi ginjal. Jadi, tolong diingat bahwa dengan cuci darah bukan kemudian ginjalnya menjadi baik, menjadi sembuh, jadi sehat, tapi tubuh kita menjadi lebih baik, seperti kondisi seperti biasa. Jadi, ginjal tugasnya digantikan oleh cuci tadi. Yang membersihkan darah tadi, dengan mesin tadi. Itu tugasnya. Jadi, bukan mengobati ginjalnya, oh, setelah cuci darah kira-kira saya bisa sembuh, enggak? Enggak. Kalau sudah rusak sama sekali, ginjalnya enggak mau lagi. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Sayangi ginjal kita, save your kidney. Setuju sekali dok. Nah, pemirsa, demikianlah bincang sehat saya bersama Dr. Rudian Shah, dan saya, Dr. Eka Lansari, dan Dr. Rudian Shah untuk hidup sehat plus.